Halo Youtube, selamat datang di channel Motomobi, Motomobi News saya! Ke 46, dan ada sponsor dari diri sendiri, ini adalah Topi Kawas Merchandise Motomobi, apabila anda ingin. Ini keren sekali loh kalau dipakai, jadi kayak kami gini, keren. Silahkan pencet link Tokopedia di bawah sini. Apar udah restock. Apar udah restock lagi baru, silahkan pesan Apar juga. Apar yang sangat penting untuk kita miliki, karena bisa mematikan lithium kebakar, lithium fire killer. Detailnya ada di description, di bawah juga tinggal dipencet. Nah, berita! Endeh! Stargazer, diperbarui. Kirain, Stargazer kalau semua keluar gitu kali ya. Ternyata enggak, Stargazer yang biasa diperbarui. Itu ini, memang penyakit ya. Setiap kami beli mobil yang baru keluar, itu enggak lama kemudian ada facelift atau minor change. Baru tahun lalu beli loh! Udah ada minor change, ini minor change ya. Bukan facelift yang gila-gilaan, tapi kami ceritakan dulu nih ya. Henday Indonesia memperkenalkan perubahan minimalis, tapi penting sekali untuk Stargazer. Salah satunya adalah hadirnya varian Stargazer Essential. Ya, ini mungkin bekerjasama sama Malik N di Essential. Menggantikan varian Trend. Jadi Trend sudah hilang, ganti Essential. Sekarang, varian kedua dari bawah ini sudah memakai lampu depan LED. Grillnya hitam, velgnya alloy 16 inch. Kemudian ada varian yang pakai Captain Seat dan bangku biasa tuh kan. Harusnya ngambil yang itu. Ya, enggak usah yang paling mahal untuk Captain Seat. Selalu udah begitu. Nah, layar multimedia sekarang sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Dari dulu juga bisa, perasaan ya. Yang tinggi doang. Hah? Oh iya, ini yang esensial ya. Nah, tapi perubahan bukan hanya untuk yang esensial. Tipe Prime juga sekarang sudah ada rem tangan elektrik dengan auto hold. Kan sebel juga. Tuker tambah kali. Ya, udah. Lalu rem belakang Stargazer Prime sudah cakram, tidak lagi tromol. Ya, di bodinya juga ditambah side skirt. Nah, tapi ada yang penting nih. Ada yang penting. Dashboardnya ada perubahan sedikit, ya. Bagian yang jeleknya udah dikecilin. Itu, itu penting sekali. Ya, perubahan yang sangat penting pada Stargazer adalah itu. Duh, remnya kan. Harganya disini, ini harga baru Stargazer 2023. Tapi ingat ya, ini harga off the road, bukan on the road. Silahkan hitung sendiri, Anda sudah mobil beberapa. Berita selanjutnya. Aston Martin yang mirip Mustang atau Mustang. Ini adalah Aston Martin baru yang namanya Velour. Kata Aston Martin, ide desainnya diambil dari V8 Vantage. Tapi menurut kami, mukanya mirip sekali dengan Mustang GT. Bodinya dibuat dari bahan carbon fiber. Ada lubang besar di kap mesin untuk ventilasi udara ke ruang mesin. Kaca belakangnya bukan hanya kaca, tapi ditutupi oleh peranti aerodinamikanya bernama Exoblade. Salah satu yang paling menarik adalah desain velgnya, seperti ini. Dilengkapi rem karbon ceramik berukuran 410 mm. Gede banget ya. Pada roda depan dan 360 mm untuk roda belakang. Gede banget rem-remennya. Sistem kemudi dan suspensinya tidak berbagi dengan Aston Martin manapun. Ini karena rancang bangunnya sama sekali berbeda dengan produk mereka yang lain. Nah, interiornya seperti ini. Gayanya Neo Retro. Terutama terlihat bentuk tuas transmisi 6-speed manual. Manual loh! Manual tapi mesinnya V12 Twin Turbo 5200 cc. Tenaganya 705 horsepower dengan torsi maksimal 753 Nm. Ini padahal turbo ya. Turbo biasanya torsinya jauh lebih tinggi daripada horsepowernya dalam Nm. Cuma kok bisa begitu ya? Terakhir Aston nginep ya? Iya. Seri mengumumkan telah berhasil mengekspor 70.821 unit Omoda V ke pasar global. Ini angka selama semester awal 2023. Angka tersebut sesuai dengan target ekspor mereka sebesar 200.000 unit ke pasar dunia selama 2023. Selama bulan Juni lalu, mereka mengklaim sukses menjual 14.047 unit. Ini katanya Sean Tsu. Sean Tsu, dia presiden PT Cherry Sales Indonesia. CSI. PT CSI. Pencapaian ini adalah bukti bahwa diterima oleh konsumen di seluruh dunia. Karena desain eksteriornya futuristik. Fitur berteknologi maju dan standar keselamatan lengkap. Penerimaannya sangat baik dari pasar global yang juga menggambarkan bagaimana konsumen kini semakin memahami pengalaman apa yang diinginkan dari sebuah kendaraan SUV premium. Selain itu, Cherry juga gencar melakukan program promosi di berbagai negara yang menjual Omoda V. Contohnya, di Australia mereka jadi sponsor Gold Coast Marathon. Selain itu, Omoda V juga hadir di Spanyol. Menandai dimulainya penjualan di wilayah Uni Eropa. Omoda V memang sudah dipasarkan di Indonesia. Tapi Cherry dikabarkan akan memasarkan Omoda yang baru. Mungkin ini adalah Omoda V EV. Kita tunggu saja. Oke, berita selanjutnya. Station Wagon seadanya. Apalagi ini berita nih? Kami sempat membuat video tentang BMW M3 Station Wagon. Atau mereka menyebutnya dengan Touring. Ini mobilnya kencang dan bentuknya keren. Tapi ternyata ada juga Station Wagon yang tidak keren dan bentuknya aneh sekali. Namanya adalah NSU Uruguay. Bentuknya benar-benar tidak atraktif. Tapi mari kita kenalan dulu dengan NSU. NSU adalah pabrikan otomotif asal Jerman. Jerman loh. Yang berdiri pada 1873. Tua sekali ya. Kemudian diakusisi oleh VW atau Volkswagen tahun 1969. Kemudian merger dengan Audi menjadi Audi NSU. Auto Union AG. Tuh, jadilah Audi. VW lalu menghilangkan nama NSU. Hingga sekarang tinggal Audi saja. Nah, kembali ke NSU Uruguay. Wagon ini diproduksi antara tahun 1969 sampai 1971. Ide mobil ini bermula dari importir NSU di kota Montevideo. Nonton video mulu tuh. Di Uruguay. Quintanar, importir NSU di Uruguay mulai memproduksi sendiri dan menjual mobil Station Wagon tahun 1968. Tanpa komunikasi dengan NSU di Jerman. Bahan dasar mobil ini berbasiskan dari NSU Prince 4. Dengan mesin dua silinder. Ini hanya terjual seratus empat puluhan unit saja. Dan mereka minta tolong NSU untuk mendukung supaya bisa menjual lebih banyak lagi. Nggak bilang-bilang loh padahal. Hasilnya bodi kosong pun dikirim dari Montevideo ke markas NSU di Nekarslum. Nekarslum. Untuk dibuat sebagai unit prototipe dengan mesin empat silinder yang lebih besar. Orang NSU geleng kepala dengan desainnya. Apa ini? Eksteriornya kelewat sederhana. Penuh dengan garis tegas. Seolah-olah digambar menggunakan penggaris anak sekolah dasar. Desain NSU Uruguay ini sama sekali tidak selaras dengan produk NSU lainnya yang dibuat di era tahun 60-an. Seperti Wankel Spider Prince atau Sport Prince. Oh iya, mesin Wankel itu pertama kali yang pakai pada mobil itu di NSU ya yang dijual masal. Kemudian diambil oleh Mazda. Yang di-develop lagi. Mazda lebih berhasil daripada NSU. Masalahnya, desain Uruguay ini tidak bisa memuat mesin Prince 4 silinder yang diminta. Tapi, Quintanar tidak mau merubah desain. Jadinya mesin dipindah ke belakang. NSU. Ini wagon gimana sih mesin di belakang? NSU lalu mengajukan keberatan karena sasis yang mereka beri tidak didesain untuk itu. Piat Quintanar. Quintanar tidak peduli. Pokoknya mobilnya harus jadi. Ya sudah, NSU pun dengan berat hati memberikan lampu hijau untuk memproduksi Station Wagon Uruguay ini tahun 69-71. Setelah itu NSU keluar dari pasar Uruguay. Mereka kemudian diambil alih oleh VW yang tadi kami ceritakan. Total sekitar 500 unit Uruguay terjual dalam varian yang bernama P6 dan P10. Nama variannya pun tidak kreatif sama sekali. 500 unit aja. Mobil langka tuh sekarang. Tapi gini nih, mobil tua, mobil lama kayak gini, bentuknya semakin aneh. Sekarang semakin dicari. Lihat tuh, aneh banget tuh bentuknya. Itu kayak diketok pake, apa ya? Tukang panci. Berita selanjutnya? Abis. Abis beritanya? Abis. Oke, itu saja beritanya. Sampai jumpa di Motomobi News minggu depan. Kami ingin menyampaikan. Jangan lupa tekan tombol di pol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi dan Mes Mobi. Apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua. Termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Global. Global loh beritanya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.